Good bye, good bye, saatnya kita berpisah, good bye, good bye Sekarang gengs, gue Tia dan seorang klien baru kita yang bernama Lady lagi di jalan menuju ke sebuah cafe Jadi langsung aja kita ke pengintaian di hari yang pertama Eh ini yang kamu ngasakan dulu deh, diskreik banget, soalnya kamu lagi jelasin permasalahan kamu sama cowoknya gimana Oke ya, yaudah, yaudah, oke, sekarang kita kesana deh, aku pengen tau dia disana Iya kan sekarang kita emang lagi jalan kesana, lu bisa gak ribet dikit Ya udah, cipet tangan, aku gak sabah, aku pengen tau dia disana ngapain gitu Lah ngapain lu nyuruh-nyuruh kita gitu loh Ya tapi dia lah biasanya kayak gitu kak, aku udah cuang iga banget sama dia Udah kalo lu curiga, kita kan disini untuk membantuin lu gitu loh Jadi lu nya ya biasa aja, nyantai aja Eee, klien kita ini curiga kalo memang cowoknya ini ada di cafe tersebut Karena cafe itu adalah tempat favorit mereka berdua Tapi untuk hari ini, si Dirga ini tidak mengizinkan si Lady untuk menyusul dia di cafe tersebut Ya lu gak nanya sama dia, dia lagi jalan nama siapa dan dia ngapain disitu Atau lu gak nawarin diri kalo lu mau ikat segalang aja? Masalahnya aku tuh gak boleh kesana Dan aku yakin banget pasti dia salah lagi sama cewek disana Nah lu punya permasahan gak sebelum ini sama dia? Gak tau kenapa ya, air-air ini dia tuh berubah banget Dia tuh gak kayak biasanya Dia tuh aku SMS, aku telpon kadang gak diangkat dan bahkan dia nijek kalo aku telpon Eee, klien kita ini menjadi lebih curiga gitu Ada apa nih dengan cowoknya? Itu memang cafe tempat mereka biasa ketemuan Oke kita langsung menunjuk ke cafe itu geng, sesampai kita di cafe itu Itu tuh, itu, itu motoran dia tuh, itu motoran dia Iya, iya, itu tuh, itu Lu yakin itu motoran dia? Iya, aku yakin banget itu motoran dia Lady ini emang bener kalo si Dirga itu ada di cafe itu Makanya gua langsung berkomunikasi dengan si Varlos Varlos, Varlos, monitor Varlos Lu mau masuk lu Lu udah ada foto cowok lain kita gak? Ada, ada, ada yang belum enak Yaudah, yaudah kalo gitu lu bisa nyamar gak? Masuk ke dalam cafe itu coba cek apa ada cowoknya disitu atau enggak Dia langsung masuk ke dalam cafe itu dan dia pun mengabari kita Oh dia ada di dalam cafe itu Ini, ini, ini dan pas Varlos berusaha untuk mendapatkan informasi ke dalam tiba-tiba Yang murah juga Gak ya, kalau dia, ini kan emang oke, tempat pang-pang Itu sama cewek dia! Ya! Cowoknya si Lady ini keluar dengan seorang cewek! Ya itu sih, kalo emang dia lagi sama cewek, kenapa emang? Karena itu bisa jadi temannya dia, bisa sobatannya dia, atau sepupunya dia, atau siapanya gitu. Gue gak kenal, dia gak punya ade, dia gak punya saudara cewek. Pasti lu gak kenal? Bapak ikutin, ikutin. Oke, iya kita ikutin. Si cewek itu pun langsung naik ke atas motornya si Dirga, dan motornya pun langsung pergi meninggalkan cafe itu. Dan gua, Cuomo, dan juga klien kita si Lady ini, langsung ngikutin dari belakang. Lu tau gak cewek itu siapa? Enggak kan? Jadi lu juga belum berpulit. Itu masih selingkuh. Jadi tunggu-tunggu-tunggu, sama dulu sekarang kita ikutin dulu deh. Ya udah sekarang kita ikutin aja dulu, kita cari bukti dulu apakah emang bener cewek yang lagi parah sama cewek itu selingkuhnya atau enggak. Lu jangan main nubu sembarangan dong. Ya udah, kita ikutin. Nah yang mana deh. Tapi meskipun si Lady ini terus yakin bahan kalo si Dirga ini memang punya hubungan dengan si cewek ini, kita dari tim Kata Kemutus perlu untuk mencari bukti dulu. Nah pas kita lagi ribet-ribet baru mau ngikutin, tiba-tiba... Ya makanya gitu. Dianya jangan sembarangan nuduh dong. Pak, 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 pak. Bener, 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 bener. Abang, 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 abang. Apa itu aku datang ke mobil gua. Nah ga tuh di situ? Kak, terus aja dulu. Kak, terusan dulu. Kak. Ini mah jauh lebih penting. Kak, jangan.. Biarin nipang apa ikutin. Mas,关.